Halo Sobat FEB, selamat datang hai hai listener, selamat datang lagi di podcast e-radio FEB Unair, mengalir bersama e-radio. Bersama aku Mila disini, kali ini kita akan podcast dengan kolaborasi spesial bersama. Halo, aku Indira dari Duta FEB, welcome to Duta Podcast. Hai Indira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tapi kenapa nih kita tiba-tiba ada kolaborasi kayak gini nih ada apa? Wah, pastinya kita kedatangan tamu spesial dong di siang hari ini. Siapa tuh? Kayaknya kita langsung spill aja gimana nih? Langsung spill aja ya? Iya, boleh-boleh. Kita ucapkan selamat datang kepada yang terlumat Bapak Jadmiko Briss Wichangsono SEMSIEA. Beliau adalah Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat datang Bapak, selamat datang di podcast e-feb, kolaborasi e-radio dan duta. Oke, Pak, sebelumnya mungkin kita sapa dulu Bapak, selamat siang dan gimana kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah, seharap. Alhamdulillah. Sebenarnya, terima kasih sudah mau bergabung dan mau ngobrol bersama kita ya diskusi di podcast yang spesial, kolaborasi di siang hari ini. Oh ya, Pak tadi tuh saya sedikit ini ngintip seminar ya, tadi karena sebelum ini Bapak ke seminar dulu yang diadakan di FEB. Oke, tadi Pak Jadmiko ini nyatuin pantun guys, di pembukaan sama penutup seminarnya. Jadi, dan kita juga gak mau kalah ya. Kita gak mau kalah, kita akan ada pantun spesial buat Pak Jadmiko. Jadi, tolong cakepnya ya penonton semuanya ya. Oke, langsung aja. Beli jajan, bayarnya pakai OVO. Cakep. Belinya di Carmen, pulangnya lewat Dharma Usada. Cakep. Oke, selamat datang Pak Jadmiko di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Air Langga. Oke, Bapak mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang sedikit rumit, kita juga mau tahu nih, kira-kira perasaan Bapak nih sebagai dirjen itu bagaimana sih? Karena kita sebagai mahasiswa mungkin kan ada yang cita-citanya pengen seperti Bapak gitu Pak. Gimana sih Pak rasanya jadi direktur jenderal gitu? Terima kasih udah diundang ke acara ini, pertama. Cukup surprising. Dengan hostnya yang cantik-cantik dan ceria. Amin. Kalau menjawab pertanyaan tadi, gimana rasanya menjadi DJ? Biasa aja sih. Oke, jawabkan. Yang kedua, yang sudah pasti tanggung jawabnya lumayan besar, karena kebetulan juga saya dikasih portfolio untuk membidangi satu urusan yang sangat penting ya. Bagi negara kita, saya harus jadi koordinator untuk mengorkestrasi seluruh proses perundingan-perundingan perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi, di bagaimana cara saya tidak sendirian, jadi tentunya saya tidak sendirian, didukung oleh unit saya, di direktur jenderal. istilahnya ppi pendidikan teknologi nasional jumlahnya orang dari 300 orang banyak sekali ketua tim saya gak hafal berapa kurang lebih kalau ketua tim misalnya tujuh kali enam aja atau delapan kali enam sudah hampir 40 sekian orang ya dan tentunya dari semua kementerian dan lembaga yang sangat excited oke gitu ya teman-teman yang punya cita-cita jadi direktur jenderal seperti Pak Jadmiko dicatat pertama rasanya biasa aja tapi kedua juga menerat ya sangat berat juga banyak tapi juga banyak sekali tim yang membantu gitu ya Pak ya oke oke Pak sebelum kita akan memasuki alis-lis pertanyaan yang rasanya udah banyak sekali nih di hadapan kita ya karena cukup serius ya tema kali ini tapi teman-teman podcast kita hari ini bertemakan peran dan kontribusi perjanjian perdagangan internasional terhadap ekonomi Indonesia daging banget tema hari ini so buat pendengar ya tolong disiapkan pulpennya kertasnya cemilannya minumannya gitu jangan lupa dicatat juga ya karena ini bakal insightful banget nih all right Oke kita ke pertanyaan dasar dulu nih Pak mungkin karena kita akan membahas tentang perdagangan internasional sebenarnya teman-teman pendengar dan teman-teman mahasiswa tuh bisa aja mungkin ya nanya ke dosen atau cari di e-book tapi kita pengen denger langsung dari seorang Bapak Jadmiko Pak sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional dan mengapa ini sangat penting bagi perekonomian di Indonesia Pak ya jadi perdagangan internasional itu sebenarnya bukan satu hal yang baru ya ini sudah dilakukan jauh sebelum masa kita bahkan sejak mungkin masa jaman sebelum masehi pun perdagangan itu sebenarnya yang dalam konteks pemahaman kita sekarang disebut perdagangan internasional ini sudah terjadi ya cuma karena waktu itu kan belum ada ilmu disiplin ekonomi atau politik dan lain sebagainya tapi sebenarnya itu sudah dipraktekkan oleh manusia atau masyarakat atau komunitas komunitas jadi yang sebenarnya pada intinya adalah perdagangan dilakukan lintas batas lintas kawasan lintas gitu sudah ada terformasi negara kawasan nah itu akan jadi lebih jelas jadi intinya adalah perdagangan kegiatan perdagangan jual beli barang ataupun jasa yang melewati batas-batas wilayah itu intinya nah buat kita Indonesia sangat penting karena itu ya sejak dahulu kita lakukan dengan Indonesia ini sebelum menjadi satu entitas negara kesatuan Republik Indonesia pun sudah mempraktekkan hal tersebut ya kita berdagang zaman usaha dulu kolonialisme-interalisme yang secara-cara pun kita melakukan perdagangan di dunia baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama di agregasi dengan dengan pelaku ataupun middle apa middle party atau middle person atau middle entity pedagang ya itu kan middle manis sebagai pedagang tapi dia menghubungkan antara para pihak yang satu menjual semuanya dan sebagainya dan itu semua bahan yang satu bukti bahwa Indonesia itu juga kita sudah mengaduk apa praktek ya kalau tidak ideologi ekonomi terbuka sehingga ya penting karena memang pada dasarnya kita di dunia tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri jadi sampai kapanpun pada internasional itu akan sangat penting buat semua negara-negara semua ekonomi Indonesia oke ternyata perdagangan internasional ini memang sudah ada juga ya dari zaman selanjutnya masih hidup ya betul mungkin tadi kan sudah jelaskan ya dampaknya sendiri bagi perekonominya di Indonesia nah mungkin dampak terkini yang bisa kita secarakan bisa kita rasakan secara langsung ya mungkin bagi masyarakat ataupun mahasiswa seperti kita yang mungkin kan kita tidak bisa merasakan atau melakukan perdagangan internasional secara langsung gitu ya mungkin kira-kira apa sifat dampaknya memang bisa kita rasakan gitu ya memang kemanfaatan dari kegiatan perdagangan internasional itu tergantung dari posisi dan kapasitas para pihak yang ada di dalam satu komunitas di dalam satu society atau dalam satu negara yang pasti yang menerima manfaat pertama adalah pelaku ikan ini bisa dari bulu sampai hilir itu pun derajatnya macam-macam kalau dihulu katakan misalnya petani, malayan, iya kan kemudian individu ekonomi yang melakukan kegiatan apa produktif ya menghasilkan sesuatu, pengrajin, iya kan dan sebagainya dan sebagainya tapi tentunya kalau dalam sudut pandang kegiatan ekonomi tidak semuanya itu mereka memiliki kemampuan untuk memasarkan barang sampai ke destinasi prakir nah inilah yang memerlukan layer-layer tiap-tiap berikutnya jika sangat multi stakeholder ada penghubung ada pedagang besar ada pengolah misalnya oleh pabrikanya karena mungkin barang dihasilkan di sektor dulu itu barangnya sebabnya barang mentah kemudian diolah lagi jadi barang saja jadi barang baku sampai akhirnya jadi barang jadi mungkin bisa di bisa diproduksi oleh bisa apa bisa oleh misalnya industri menengah atau industri besar untuk berbagai macam kepentingan dan itu pun akhirnya di apa di perdagangan untuk dipasarkan melewati batas-batas negara sehingga bisa konteksnya bisa diekspor atau oleh negara penerimanya atau yang membutuhkan artinya diimpor kemudian nanti walaupun diimpor bisa digunakan untuk bisa untuk diproses lebih lanjut bisa di langsung dikonsumsi tergantung dari sifat dan fungsi dari barangnya itu sendiri ataupun jasanya itu sendiri karena yang diperdayakan bukan hanya barangnya jasa pun diperdayakan untuk teman-teman mahasiswa pun kita ini sebagai sebagai bagian dari apa masyarakat ekonomi ya menikmati atau memanfaatkannya pun bisa berbeda-beda tergantung gitu tapi tidak tidak melulu misalnya mahasiswa teman-teman mahasiswa itu sebagai konsumen kalau misalnya jadi kenapa karena banyak banyak teman-teman mahasiswa ya bisa 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 apa multiple juga ya sebagai konsumen iya sebagai produsen juga bisa kalau memang kita memproduksi sesuatu yang memiliki nilai tambah atau memiliki nilai jual atau memiliki nilai ekonomi yang misalnya indira gitu punya hobi misalnya nih jadi keringin apa segala macam jadi artisan flower ternyata bagus bisa diterima pasar tidak hanya di lokal tapi di luar batas bisa jadi biasa ekonomi bisa jadi pedagang internasional ini itu terjadi maksudnya sangat mungkin terjadi dan banyak jadi siapapun bisa bisa memanfaatkan pedagang internasional secara apa ya tanpa tanpa batasan oke dampaknya sangat bermanfaat sekali untuk perasaan Indonesia ini tapi seperti yang tadi Pak Jagmiko sampaikan bahwa sebuah negara itu memang tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri gitu tapi kita semua mungkin setuju dan kita semua tahu nih Pak bahwa Indonesia ini kan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya nah dari semua kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia nih Pak ada gak sih keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia yang menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang memiliki daya saing gitu di kaca internasional ya pasti ada pasti ada kita sebagai negara yang memiliki keunggulan komparatif ada memiliki keunggulan kompetitif juga ada kalau komparatif ya tentunya misalnya yang gampang ya kalau komparatif itu sebenarnya kita bisa melihat dari sejauh mana resources yang kita miliki itu itu jauh lebih banyak dibanding resources yang ini yang lain atau tiap lain ya saya ya sebut aja di Indonesia misalnya contohnya kita punya banyak dan pandangan mineral ya ada mineral banyak sekali di bawah di permukaan tanah ini pandangan mineral kita juga Tuhan memberikan yang berkat berkat kekayaan alam yang ya tidak sedikit ya tapi juga kalau dibilang paling banyak saya rasa juga banyak gila-gila yang lain juga kuliah kekayaan yang paling lupa tapi itu tadi seberapa besar kepemilikan kita jumlah kita miliki itu itu tidak menjadi satu-satunya resep untuk kita bisa sukses ke depan tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya mengolahnya membuatnya lebih memiliki nilai tambah nah itulah yang akhirnya konggulan kompetitif jadi konggulan komparatur kita ya contoh kalau kalau di laut ya apa yang ada di dalam laut gitu kan termasuk juga komparatur kita ya jumlah populasi kita kalau kalau contoh misalnya di ASEAN aja 600 juta orang populasi di kawasan Asia Tenggara separuhnya kita 280 90 artinya kita secara komparatif memiliki sumber daya not daya jauh lebih banyak 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 sehingga pertanyaannya punya kan kita komparat kompetitif di sisi sumber daya manusia itu jadi bagaimana kita bisa mengolah produk-produk yang sebenarnya Indonesia banyak sekali kekayaannya tapi bagaimana cara kita mengolah menjadi satu produk yang memiliki nilai jual dan nilai yang nilai tambah gitu ya Pak oke oke tadi kan kita sudah membicarakan SDM nya mungkin populasinya terus juga ada keunggulan kompetitifnya itu dan komparatifnya itu ada di sumber daya mineral ya Pak nah mungkin di sini kita juga mau tahu kira-kira komoditi di Indonesia mungkin tiga yang paling banyak diminati di Indonesia sendiri dan itu bisa menjadi sebuah penjualan atau dampak kalau dari sisi sektor atau komoditi yang memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional terhadap ekonomi nasional dari besarnya kapasitasnya kemudian juga kinerjanya performance nya nah itu begitu itu di 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 perdagangkan ya udah sedangkan termasuk di ekspor karena itu juga mengenerate lebih bisa revenue nah itu ada beberapa yang paling tinggi ya sudah pasti dari sektor sawit dan turunan minyak itu menjadi keunggulan kita sudah cukup ya cukup lama ya di dalam 2 dekade mungkin kurang lebih sawit ini di bisa berkembang sedemikian lupa dan turunannya ya karena banyak sekali sawit itu tidak hanya minyak apa mentahnya saja tapi turunannya pun yang jumlah sangat banyak beragam itu juga memberikan keunggulan dan memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional ya kalau dari itu baru dari sisi ekspornya belum dari misalnya seberapa besar dia memberikan kontribusi terhadap apa kesejahteraan melalui penciptaan pengolahnya 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 dan sebagainya 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 ada hampir 50 macem turunan yang berbasis dari bahan bakunya adalah sawit jadi sawit memang masih menjadi kalau dihitung statistik yang gampang di sisi pedagang internasional yaitu yang selalu mencetak mencetak rekor tertinggi kemudian nomor satu kelapa salit salit dan turunan salit dan turunan kemudian juga batubara itu juga banyak dari Indonesia sebagai penyumbang kemudian ada karat alam kemudian produk perikanan segala macam alas kaki sepatu dan sebagainya furniture ya banyak lagi ada bahan ilusi otomotif elektronik juga masih cukup mendominasi terhadap dalam kontribusi terhadap rekonominasi itu mungkin bisa berguna juga ya pak untuk 2-3 tahun ke depan karena kan mungkin bisa teman-teman penonton ada dari kalangan mahasiswa mungkin yang memang mau coba memulai bisnisnya bisa belajar bisa belajar bisnis contohnya kalau tadi kata pak Jantiko dari bunga aja deh dari bunga itu bisa jadi kita untuk coba berusaha juga ya karena teman-teman FIB itu kayaknya banyak juga yang bergerak udah di bidang bisnis gitu pak tapi kebanyakan mungkin F&B balik ya karena kalau jaya-jaya suka masak masak-masak coba dikos paling jadi usaha siapa tau kan ya ya itu juga potensial industri apa makanan olahan itu mulai dari gak harus dalam bentuknya sudah siap saji ya karena ada yang prepare food ada yang termasuk dalamnya frozen atau bahkan dari bahan-bahan dari ingredients itu juga udah jadi industri sendiri jadi memang itu isinya along the supply chain jadi dari yang bantah sampai banjir macam-macam nah ada yang memang dari dulu sampai hilir semuanya ada yang tengahnya ada yang di atasnya gimana kemampuan dari masing-masing mungkin ya minat kemampuan dan sebagainya oke sesuai dengan tema kita tema kita adalah tentang perundingan perdagangan internasional nah perdagangan internasional ini sudah pasti tidak akan lepas dari proses negosiasi yang kompleks nah ada berapa macam sih pak perundingan dalam perdagangan internasional kalau dilihat dari sisi eh fora forumnya itu sejauh ini sih kita antarnegara ya kita bicaranya G2G itu ada yang sifatnya berdua bilateral kita berdua bilateral ya anda duduk ya Indonesia dengan misalnya Australia Indonesia dengan Jepang Indonesia dengan Korea Indonesia dengan Kanada Indonesia dengan Chile ini yang sudah terjadi ya dalam rangka kita membuat satu persen jendaga Indonesia dengan Peru Indonesia dengan Indonesia dengan Indonesia dengan Eropa meskipun Eropa itu gabungan di 27 negara tapi dia satu entitas gitu nah di sisi satunya Indonesia satu entitas Indonesia dengan GCC GCC ini Gulf Cooperation Council artinya dewan masyarakat teluk anggotanya 6 negara teluk tapi dia satu entitas di dalam proses undingan atau misalnya Indonesia dengan Pagista Pagmades dengan Indonesia dengan EFTA 4 negara di Eropa yang jauh lebih makmur Swiss selan Norway Iceland East Side ini tergibung dengan EFTA yaitu bilateral ada lagi yang regional artinya kita building bersama-sama lebih dari dua orang contohnya paling kapan ASEAN sebuah negara tambah saudara kita sebuah negara statusnya sebagai Observer 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 country untuk aksesi menjadi penuh ASEAN sebuah kita demolisi ini ini merupakan satu bentuk kerjasama kawasan ada lagi yang lebih luas lagi dua ASEAN misalnya ASEAN ada 21 negara itu jadi kawasan-kawasan tentu nah kalau seluruh dunia ada 200 negara di dunia itu orangnya multilateral HPB contohnya atau organisasi ataupun itu yang itu itu di lembakan di dilembagakan atau di institunalisasi ada organisasi perdagangan dunia atau WTU itu itu suatu apa upaya pelembagaan dari kerjaan multilateral di bidang perdagangan bidang lain juga ada banyak tapi intinya seperti tiga layer oke oke jadi ini ya tadi kan ada regional ya multilateral 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 mungkin aku mau tanya kita menjurus ke World Trade Organization perundingan dari perdagangan yang lebih khusus nah tantangan bagi Indonesia sendiri dalam menghadapi perundingan WTO itu kira-kira apa ya kalau kita bicara tantangan di setiap tataran perundingan itu tantangannya macam-macam kalau adanya sudah pasti mungkin gak ada tapi memang beragak berbeda-beda kalau di contoh di bilateral hanya kedua kita dengan mitra runding kita siapapun itu negaranya mungkin tidak se-kompleks ketika kita nonton perundingan yang regional lebih dari 2 orang 10 orang 15 orang 15 negara 1 negara apalagi kalau yang itu agak sulit untuk kita benar-benar memperjuangkan apa yuri misalnya hanya kepentingan kita itu kalau enggak impossible ya sangat sulit kenapa karena kita terhadap ini semua orang jadi kita harus bisa tantangan pertama kita mencari kesamaan dulu aman interest dengan negara-negara lain jadi kita karena memang begitu mencetnya begitu kita harus cari kita punya posisi apa ini pentingan kita apa ini kan macam-macam pentingannya negara maju negara maju aja mungkin terpolarisasi negara berkembang juga enggak satu suara beda-beda negara Afrika mungkin beda dengan pentingnya dengan negara Asia Selatan dengan Asia Tenggara di Asia Tenggara aja kita belum tentu satu suara karena kan ada beda level developmentnya beda kepentingannya beda dan sebagainya pausen caribia jurnanya kecil terus ada amerikan latin yang juga beragam nah ini sangat terfragmentasi dengan lebih kepentingan yang beragam juga tinggal tinggi sehingga konsekuensinya berundi yang berdagang di level mungkin terakhir bisa lama lama sekali prosesnya untuk mencapai konvergensi kita kita nggak bilang kesepakatan dulu kita nyamain aja konvergensi dulu satu ini kalau tidak bisa satu jadi mungkin ada beberapa posisi besar ini gimana saling menjembatannya nah itu juga satu tantangan karena enggak mudah sepakat ya semua tapi bisa aja tetap ada beberapa apa sudut pandangan yang tidak bisa disatukan tapi bisalah di jembatannya itu beda dengan bilateral bilateral ya eh jauh lebih tidak sepengit kemudian regional tapi juga bukan berarti mudah tetap ada 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 tingkat kesulitan juga ada contohnya kalau kita berhadapan negara yang besar udah maju udah kompleks contoh misalnya Amerika ya pasti beda dengan dengan misalnya ya contoh sebut salah satu negara berkembang lah ya enggak contoh misalnya banglades itu itu perbedaan jadi bukan berarti bilateral itu juga mudah bergantung yang kita hadapin siapa ini ropa kompleks makanya terkenal gitu ya sobat FPP jadi sangat kompleks jalan kan kita aja nyari pasangan tuh buat diri kita sendiri sangat susah gitu buat ketemu yang cocok apalagi 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 aduh apalagi untuk masing-masing negara ya apalagi masing-masing negara yang memang memiliki kepentingan negaranya masing-masing gitu ya pak oke selanjutnya nih pak perundingan ini kan bukan merupakan hal yang sederhana ya pastinya kita ingin tahu apa sih pak strategi khusus yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan sebuah truning yang pertama tentunya ya kalau strategi banyak lah ya macam-macam tergantung kondisi yang apaan mitra kita yang kita hadapi tapi secara umum kita di dalam itu harus konsolidasi harus satu pada ujungnya kita harus satu meskipun di awalnya kita berbeda-beda asing-sing sektor regulator instansi pembinaan mungkin punya perspektif foto-fokus yang berbeda tapi intinya kita harus bisa menyebatani itu sehingga menjadi satu posisi sehingga strategi kita harus bisa mengkonsolidasikan berbagai apa kewijakan yang ada berbagai misalnya kesenjangan yang ada di antara pemakku pentingan di antara pemerintah pemerintah usaha Anda belum tentu semua itu ujuk-ujuk sama iya betul gitu jangan kan berlaku usaha di antara pemerintah lembaga terkait saja bisa ada terjadi perbedaan fokus ataupun cara pandang dan sebagainya sebagainya ini harus menjadi ketenasan apalagi kita berhenti dan mereka mungkin negara-negara-negara kita juga sudah pasti mereka punya punya interese yang berbeda mereka akan memperjuangkan kepentingan mereka sulitnya terus bisa diketemu tapi tidak melanggar koridor aturan kebijakan sebagainya masih bisa kita jumpa sehingga bisa tercapai kita bisa menyiapkan landing zone kita dimana sehingga kita bisa mencapai satu kesepakatan yang win-win intinya semua mencapai landing zone yang sifatnya win-win itu yang memang banyak menyiapkan berbagai macam posisi ya yang secara umum memang bisa kita doyok high call itu yang menetapkan ambisi kita pengen gini-gini skenario nya yang mendorong kepentingan offensive kita maksimal tapi enggak cukup kita siapkan juga dengan yang saya punya lebih modern posisi kita lebih 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 baik itu bisa kita seperti itu jadi memang ada ruang buat kita untuk bergerak ada koridor kita berunding kita posisi ini tetap awalnya disini bisa turun sini kalau masih susah lagi kita coba tetapi kalau sudah nggak bisa ya udah nanti sananya harus dia gitu seperti kerek-kerek nyambung dengan strategi khusus tersebut Pak dari semua banyaknya mitra dagang Indonesia di seluruh dunia ada gak sih Pak mitra strategis perdagangan internasional Indonesia dengan negara mana aja banyak kalau kita lihat mitra dagang terbesar kita saat ini ya ini udah pasti RRT sekarang jadi mitra terbesar Indonesia jadi sudah melampaui negara-negara dengan mitra-negara tradisional kita terjangkau kita terjangkau dan juga dengan Spar Amerika Amerika Eropa gitu ya kalau misalkan satu ya ya kurang lebih 15-20 tahun terakhir itu karena memang dia bukan cuma dengan Indonesia bagi-bagi Indonesia RRT itu jadi mitra dagang terbesar kita tapi bagi RRT Bukan Indonesia Bicara yang terbesar sudah pasti karena yang terbesar mereka ya Amerika nggak nggak akur gitu ya ya inilah fakta dan fenomena yang mengambarkan jadi udah bisa dilihat juga dari sisi besar-besar kontribusi kita terhadap perdagangan dunia jadi perlindungan jadi total ya negara di total semua berapa kontribusi ekspornya berapa kontribusi semua negara ini terhadap import digabung kue perdagangan dunia nah siapa kontributor terbesar dari kue perdagangan dunia ini tadi sudah melampaui Amerika sudah melampaui Jepang jadi tidak heran kalau kita belakangnya nomor satu meskipun kita bukan bukan yang terutamanya terutamanya jadi gambarnya seperti itu mungkin bisa jadi tantangan juga ya bagi Indonesia ya oke Pak mungkin tadi kita membicarakan perundingan dan kita setelah ada perundingan kita mungkin sulit ini mencari kesamaan ya Pak ya dan mungkin nanti di akhirat akan ada kesepakatan yang kira-kira kita bisa menyamakan manfaat bagi seluruh negara mungkin di sini aku juga sering mendengar terkait agreement free trade free trade agreement nah mungkin disini aku penasaran sih Pak apa sih free trade agreement dan apa fungsinya bagi Indonesia sendiri iya free trade agreement ini pada dasarnya ada satu bentuk perjanjian internasional ya pertanyaannya pekerjaan internasional di bidang apa di bidang perdagangan ya kan free trade jadi trade jadi trade nya itu tapi jangan terlalu irritated dengan kata free nya yang jelas trade agreement mau free mau free year mau super free less free itu tergantung dari dari isinya tapi yang pasti ini adalah perjanjian dagang yang sifatnya internasional bisa bilateral bisa regional gitu ya ataupun lebih dari regional ya plurilateral itu sangat banyak jadi antara regional dan jadi multilateral itu ada plurilateral plurilateral itu tidak semuanya tapi cukup banyak bisa lebih banyak dari regional nah jadi free trade ini tuh sebenarnya kalau didefinisikan salah satu bentuk perjanjian internasional di bidang perdagangan ya itulah yang dividisi umumnya isinya apa macam-macam tergantung itu 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 apa kontennya itu bisa macam-macam saya belum ngomong kontennya bisa bisa macam-macam tergantung dari para pihak yang melakukan kunjung dia maunya apa disitu mau mau maaf mau mau ada apa-apa yang mau di cover disitu toh ada yang sifatnya ya kita kerjasama biasa aja kerjasama yang nggak ada tidak ada komitmen yang apa dalam ya misalnya kita bikin kolaborasi meningkatkan kapasitas gitu ya masih di beberapa sektor ya ini kan antar pemerintah kita mendorong pelaku usaha dan sebagainya untuk bisa terlibat bisa atau kalau kita bekerjasama untuk sekedar memfasilitasi sendiri memfasilitasi kita perdagangan ataupun investasi ya baik bakal terlembar ataupun jasa pemerintahnya masing-masing berkomitmen untuk memfasilitasi supaya lebih lancar lebih tapi ada juga yang sampai masuk karena oke kita perlu memberikan satu insentif bisa jadi insentifnya berupa apa contohnya oke lah karena di dalam perdagangan internasional itu ada satu instrumen sebenarnya ada dua instrumen yang berpengaruh berpengaruh satu instrumen tarif karena begitu lintas-batas itu cuman tarif tuh biasanya menjadi satu hal yang lumbar iya jadi setiap barang dikenakan dia masuk impor digantung ya tergantung masing-masing berada gitu ada juga enggak kalau kayak Singapur karena dia pahamnya ini adalah kawasannya adalah kawasan free trade area sehingga barang keluar dan luar barang masuk dan barang keluar tidak dikenalkan apa-apa ya kalau kita enggak kalau kita buka jadi kita masih masih instrumen tarif digunakan untuk berbagai macam kepentingan termasuk untuk repenji negara iya kan untuk melakukan pelindungan juga untuk sektor yang mempunyai macam-macam gitu kan untuk bisa menjadi apa insentif bagi sektor-sektor di yang yang apa kalau perlu dikembangkan melalui penerapan dia masuk nah ini ini bisa di bisa dijadikan sebagai insentif insentifnya apa bisa di kurangi direduksi direduksi dikecilin diturunkan atau bahkan di langkah di nol kan ya tergantung negosiasi itu tergantung negosiasi itu tergantung kepentingan jadi itu lagi ke kepentingan-kepentingan kita masing-masing seperti apa ini FDG ada yang sampai umumnya emang sampai ke situ jadi akses pasar kemudian fasilitasi kemudian kerjasama ya kalau namanya namanya kalau penyakitnya perdayaan itu lebih dari FDG ada namanya CEPA atau CEPA komprehensif ekonomik pakusif gimana itu lebih kuos lagi cakupannya cara horizontal ada barang jasa investasi IPA digital gak kena procurement, sustainable development, blablabla sangat kompleks kembali lagi jenis-jenis perjanjian ini ya pak dari tadi kita itu kan membicarakan dan mendiskusikan tentang perdagangan internasional dampak positifnya aja gitu ya manfaatnya dan segala macem sebenarnya perdagangan internasional nih ada dampak negatifnya gak sih pak? Dampak negatif mungkin saja ada tapi tergantung dari cara kita memitigasi dampak negatif yang belum tentu jadi negatif itu contohnya adalah tentunya dengan adanya perjanjian ini ya kepada para pihak ya ini bukan cuman buat Indonesia aja dengan siapapun yang terlibat di dalam perjanjian ini dia harus lebih terbuka lebih terbuka kalau tidak diiringi misalnya penyiapan di beberapa hal bagi pelakon usahanya mungkin boleh jadi bisa memberikan dampak persaingan yang lebih ketat ya tidak otomatis tapi ini menciptakan kemungkinan untuk adanya persaingan yang lebih ketat ya itu konsekuensi ya kita juga perlukan kita bisa di ini yang sama kalau misalnya kita ekspor ke negara lain dan ya negara itu juga memproduksi barang yang kurang lebih sama itu akan menghadapi situasi yang kurang lebih sama jadi itu salah satu sehingga tapi sebenarnya di dalam setiap perjanjian itu sudah dilengkapi dengan instrumen untuk membelikan tingkat perlindungan ada namanya trikfemedi trikfemedi itu adalah satu instrumen yang juga sudah di apa di ciptakan di tingkat multilateral di WTO sama ada seperti itu seperti misalnya anti-dumping instrumen jadi kalau ada barang-barang yang jual lebih murah di luar negeri banding harga bahan pokok bakpa produksi pokoknya di negara sendiri harus lebih tinggi ya harus diselidik juga sebagainya jadi sebenarnya sudah dilengkapi lah dengan jadi nggak 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 usah alatir gitu karena perjanjian pun sudah dilengkapi dengan berbagai instrumen yang memberikan spek keperlindungan semua negara kalau mengikuti perjanjian beragam bisa ada saluran apaan mungkin ya Insyaallah ya kalau pun ada nanti kan bisa diterapkan yang sudah diberkali dilengkapi jangan sampai nanti ada tiap yang sangat hidupkan tapi kita pun juga harus siap kalau kita dikenalkan itu kita maunya ke kita dikenalkan kita nggak dikenalkan oke oke jadi sebenarnya dampak negatifnya tuh ada tapi bisa jadi kemungkinannya ada tapi dampak negatif itu bisa jadi tidak akan menjadi negatif tergantung satu instrumen tadi salah satu instrumen perlindungan tadi gitu mungkin buat teman-teman semua ini bisa diperhatikan dan juga dicatat kalau perlu ya karena ini bisa berbeda juga nih untuk kita ke depannya dan khususnya untuk para-para calon pengusaha yang memang nanti mungkin mau mencoba juga untuk lebih lanjut ke perdagangan internasional ini nih amin 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 mungkin ya disini kita mau bertanya ke bapaknya kira-kira tantangan untuk dua atau tiga tahun ke depan pak ketika untuk para mahasiswa seperti kami nih yang nanti amin ya mau mencoba usaha sampai iya betul sampai ke internasional kira-kira tantangan apa sih yang memang harus kita jaga dan kita perhatikan dari mulai saat ini juga tantangan atau persiapan kali ya iya 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 sebenarnya di apa di dunia sekarang begitu mudah untuk mendapatkan informasi saya rasa jauh lebih tidak sesulit sama situasi di zaman sebelumnya ya dengan teknologi informasi AI dan sebagainya logistik yang lebih bagus terus lantai pasoknya juga ya sudah sedemikian beragam temen-temen yang ingin terjun bisnis sebenarnya punya banyak pilihan kemudian juga yang kedua pasar itu kan berkembang berkembang sangat dinamis selera pas kemudian tren ikutin internet opsi iya ambilin saya banyak sekali nah jadi menurut saya ya temen-temen tinggal mencari minatnya dimana atau melihat peluangnya peluang juga banyak peluang banyak tapi yang sesuai dengan passion yang sesuai dengan kapasitas kemampuan kita kapabilitas kita dimana tapi sumber daya yang kita miliki apa atau kalau saya punya misalnya bunga-bunga nih saya cerita di dalam ada mahasiswa yang memanfaatkan ASEAN India hanya dengan berjuara dengan melati India bisa menjadi pengusaha sukses jual mengelati tapi reguler continue beberapa container gitu India atau temen-temen di pengusaha baru juga di jual atau kelapa atau jual buah itu manggis kalau nggak salah ya manggis kalau mangga kan itu banyak ya tapi hidupnya nggak mudah kan harus menggunakan standar kesehatan diterapkan sama boleh untuk tujuan konsumsi dia harus terus macam-macam persyaratannya itu silahkan aja di ikuti nah kalau mau jadi pengusaha atau penexportir peluangnya juga amat besar besar tinggal kita bisa melihat peluang itu apa enggak kita sesuaikan lagi dengan passion kita kita kemudian kita tinggal terus mencari di sana potensial partnernya siapa itu bisa nggak harus semuanya dilakukan sendiri kalau jaman sekarang kayak dari kami di luar negeri itu ada perwakilan perdagangan ada orang-orang kami yang di luar negeri di berbagai negara di berbagai wilayah yang tugasnya jadi jembatan ataupun middlemen untuk ensukseskan perjadian kontrak dagang ataupun bisnis antara pihak di tempatnya silahkan ditanya karena ada potensi apa aja di sini ya siapa pelahunya nanti tinggal teman-teman mau ini nggak menjejakin jadi lebih mudah kalau sekarang oke terakhir nih pak sekaligus mungkin penutup dari podcast kita pada siang hari ini pak kami yang masih mahasiswa yang pastinya nanti anak muda ya tentunya akan menjadi generasi penerus bangsa nah untuk kami sebagai generasi penerus bangsa ada peran apa sih pak yang bisa kami ambil untuk berkontribusi dalam perdagangan internasional pak sekaligus mungkin ada pesan untuk mahasiswa ya kontribusi yang bisa diberikan tempat-tempat mahasiswa saya rasa banyak banyak dengan berbagai macam informasi pas kalau memang cuma mahasiswa aja ya belajar tetap menekuni bidangnya dengan sehingga masing-masing kalau misalnya kalau misalnya ada tertarikan untuk lebih spesifik ke bidang kebidang internasional bagus nanti mau berprofesi sebagai apa yang berkata misalnya oh ya saya ingin kok kayaknya tertarik dengan international trade gitu sebagai apa saya sebagai pelaku usaha bisa sebagai ASN bisa ya pelaku usaha jangan macam-macam jadi eksportirnya aja bisa mengumpulkan sebagai penghumpul dari produk-produk yang diproduksi oleh penghaji OPAE petani semua order macam-macam lah melayang tapi teman-teman bertindak sebagai penghumpul agregator atau bahkan misalnya kalau mau diolah silahkan abis itu bisa bisa atau teman-teman mau jadi tadi suppliernya langsung bisa langsung saya saya mau di hidupnya juga saya mau nanem atau mau apa memproduksi sesuatu nggak bisa nggak ada masalah nggak ada yang larang kan kayak gitu digantung passion kita keinginan dan kewangan kita saya rasa itu besar buat teman-teman semua tetap semangat tetap berkontribusi terhadap kegiatan ataupun cita-cita kita semua untuk pengajukan Indonesia dan pengajukan perdagangan kita biasa dicatat ya buat teman-teman tetap semangat dan tetap berjuang dengan rumpun ilmu masing-masing ya belajar dan mengikuti kegiatan yang mungkin relevan dengan rumpun ilmu kalian untuk bersama-sama kita memajukan Indonesia dan perdagangan internasional dan banyak juga ya kesempatan untuk kita sebagai mahasiswa nih kita tinggal melihat kemampuan dan keinginan kita untuk mengeksekusi kira-kira passion kita ini gimana sih apalagi kalau kata patah didir dunia udah dalam penggaman sekarang udah dengan poni dan segala macem teknologi jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi dari mana aja tergantung bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kemudahan yang kita dapat di era sekarang ini gitu pak kita sudah sampai di penghujung podcast sekali lagi kami sampaikan terima kasih boleh boleh dong boleh silahkan kami siap cakep ya teman-teman semua ya silahkan bapak ini dan Mila cakep Pak Dirjen cakep oke itu perlu pantun baru baru ini dia nih pantunnya sebenarnya nih ketunjukan beli tahu telur cakep tahu telur kecintaan kita dari Surabaya cakep perundingan jangan kita kasih kendor cakep supaya perdagangan Indonesia makin jaya luar biasa tepuk tangan dong oke pas sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir dan berdiskusi bersama kami di podcast kolaborasi antara radio dan Duta FEB gitu jadi untuk teman-teman demikian podcast pada siang hari ini silahkan semoga ya bahasan kita hari ini bisa banyak bermanfaat dari cekong bagi teman-teman untuk itu aku Mila dari iradio FEB Unair dan aku Indira dari Duta FEB Unair stay tune di netpodcast dan sampai jumpa see you sobat FEB